Langkah demi langkah kaki ini berjalan, menelusuri indahnya suasana kota Bogor. Kaki ini terus berjalan, mencari dan terus mencari. Mencari seseorang yang dapat menjadi sosok inspiratif. Di tengah-tengah perjalanan kaki ini melangkah, Naluri mengatakan untuk menghentikan langkah kaki ini di sebuah kecamatan, yaitu kecamatan Bogor Utara. Nampak keramaian di kecamatan Bogor Utara. Langkah kaki ini mencoba masuk untuk mengetahui acara apakah yang sedang diadakan di tempat tersebut. Ternyata di dalam acara tersebut, kita dapat menemukan sosok seorang yang inspiratif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak, siapa namanya, Mbak? Mbak Eva. Mbak Eva. Gimana di puasa hari ini lancar? Alhamdulillah, sampai sekarang lancar, tidak sampai putus. Insya Allah nanti full, sampai dengan nanti menjelang ibarat. Pak, tadi saya lihat dari luar ada kegiatannya, kegiatan apa sih, Pak? Ya, jadi ini kegiatan rutin juga. Setiap tahun kami bersama dengan Dinas Perindak Provinsi Jawa Barat, kemudian Dinas Perindak Kota Bogor, serta bulog di Frey Cianjur. Jadi setiap tahun kita ada peningkatan, kami meminta kepada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Perindak, untuk meningkatkan kuota atau jatah kepada Kota Bogor, di mana tahun lalu ada Rp6.000, sekarang ada Rp7.500. Jadi ini untuk keluarga miskin. Tujuannya diadakan sembako, dibagikan sembako itu untuk apa sih, Pak? Baik, ya tujuannya adalah bagaimana beban dari masyarakat yang sekarang ini semakin harga semakin naik, khususnya kebutuhan pokok. Memang kita baru tiga macam, karena memang yang dianggarkan dari APBD Provinsi maupun Kota Bogor ini sangat terbatas. Jadi kita memberikan hanya tiga macam tersebut, yaitu tadi gula, beras, dan minyak goreng. Setelah ini Bapak akan kemana nih? Ya, kita melihat ke situ ya, pembagian sembako ya Mbaknya, mungkin bisa kita lihat bagaimana antusiasnya masyarakat memang tidak bisa semuanya. Ini baru hanya mungkin sebagian saja gitu. Oke, ayo Pak, mari, silahkan. Terima kasih telah menonton! Bambang Budianto namanya, beliau adalah seorang kepala dinas perindustrian dan perdagangan. Seorang laki-laki yang berpenampilan gagah dan penuh wibawa ini merupakan kepala keluarga dari satu orang istri dan tiga orang anak, yang semua anaknya adalah perempuan. Bertempat tinggal di Jakarta Selatan, beliau tiap hari menjalani rutinitasnya sebagai kepala dinas di daerah Kota Bogor. Tanpa ada rasa mengeluh, beliau dengan tulus dan ikhlas melayani masyarakat Kota Bogor. Baginya melayani masyarakat itu adalah prioritas utama. Hingga ia rela mengorbankan waktu bersama keluarganya demi melayani masyarakat yang berada di Kota Bogor. Walaupun dengan rutinitasnya yang cukup padat, Pak Bambang tidak pernah melewatkan kewajibannya sebagai umat muslim. Di saat azan berkumandang, beliau langsung segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat zuhur. Baginya, sesibuk dan sepadat apapun kegiatan yang dijalani, sholat lima waktu adalah kewajiban yang paling utama. Karena menurut beliau, semua yang ada di bumi ini tak lepas dari sang maha pencipta. Beliau bersyukur dengan segala yang telah ia dapatkan sampai saat ini. Apa yang disaksikan di alam adalah sebuah tatanan agung yang tidak dapat kita pahami, dengan sangat tidak menyeluruh. Dan hal itu sudah semestinya menjadi seseorang yang senantiasa berpikir dilingkupi perasaan rendah hati. Oke pemirsa Presiden TV, tadi saya telah mengikuti kegiatan seharian kegiatannya Pak Bambang. Dan saatnya hari ini kita berbuka puasa dulu ya Pak ya. Kita akan berbuka puasa di rumah makan Padang dengan Pak Bambang. Mari Pak, silahkan. Nah pemirsa Presiden TV, sekarang saya dengan Pak Bambang sudah berada di dalam rumah makan yang berada di daerah bilangan pajajaran kota Bogor. Dan katanya rumah makan Padang ini adalah salah satu tempat favorit Pak Bambang jika ingin makan ya Pak ya. Salah satu tempat favoritnya Pak Bambang, jadi sambil kita menunggu azan maghrib kita akan berbincang-bincang dengan Pak Bambang. Nah pemirsa Presiden TV, Alhamdulillah selanjutnya Pak ya. Dan waktunya kita berbuka puasa. Yang kita tunggu-tunggu ini. Iya, yang ditulis dari tadi. Iya Bapak, boleh pimpin doang mungkin. Iya, mari kita berdoa untuk kenikmatan yang sekarang ini kita berbuka puasa. Mudah-mudahan ini berbuka puasa. Amin. Ya, silahkan. Sembililah, kita minum dulu ya Pak ya. Sembilan. 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 Saksikan terus program mengejar berkah seribu bulan malam Laylatul Kodar. Bersama saya Eva Puspita Sari, hanya di Presiden TV, mewujudkan impian Indonesia. Tak seorang pun bisa menjadi pemimpin yang hebat, bila segalanya dikerjakan seorang diri atau karena ingin mendapatkan pujian. Dan pemimpin yang baik adalah orang yang dapat melangkah dengan tapak kaki tanpa merusak citra dan kehormatannya. Terima kasih telah menonton!